Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan mengajar Perlidikan kewajian negaraan Tentang materi Pancasila Sebagai dasar negara Dan pandangan hidup besar Nah, sebelum kita mulai pelajaran Ada baiknya kita menunjukkan Bismillahirrohmanirrohim Oke, yang pertama kita akan membahas Tentang fungsi dan kedudukan Pancasila Pancasila Berasa dari bahasa Salsekerta Yang terdiri dari 2 kata Pancasila dan Sila Pancasila yang artinya 5 Sila artinya sendi atau asas Nah, menurut Mbak Yami Pancasila adalah 5 dasar atau 5 asas Yang berisi pedoman Atau aturan tentang Perliraku yang baik Dalam kehidupan sehari-hari Ada banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang bisa kita amalkan Nah, istilah Pancasila itu sendiri Baru dikenalkan oleh Insinyur Sukarno Untuk yang pertama kalinya Pada sidang di PUPKI Tanggal 1 Juni 1945 Nah, ada pun fungsi dan kedudukan Pancasila Di antaranya Yang pertama, Pancasila Sebagai dasar negara Republik Indonesia Maksudnya Pancasila dijadikan dasar Untuk mengatur penyelenggaraan Ketata negaraan Misalnya, di bidang ideologi Politik, ekonomi, sosial budaya Dan pertahanan keamanan Yang kedua Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia Artinya Pancasila dijadikan sebagai Pedoman hidup Atau tuntunan Untuk mengatur kehidupan bermasyarakat Yang ketiga Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia Nah, Pancasila ini mengatakan Bahwa setiap bangsa memiliki jiwa bangsa masing-masing Di Indonesia Yang menjadi jiwa bangsa Indonesia Adalah nilai-nilai Pancasila Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia Telah ada sejak Adanya bangsa Indonesia itu sendiri Yaitu sejak zaman Sriwijaya Majapahit Nah, lalu bagaimana dengan pidato Insinyur Soekarno Dalam sidang BPUPKI Tentang Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 Menurut Prof. Mr. Abdul Gopar Pringgo Dikro Dalam tulisan beliau yang berjudul Sekitar Pancasila Bahwa pada tanggal 1 Juni 1945 Adalah hari lahir istilah Adalah hari lahir istilah Pancasila Sedangkan Pancasila itu sendiri Telah ada sejak adanya bangsa Indonesia Yang selanjutnya Pancasila sebagai kepribadian bangsa Maksudnya Pancasila menjadi ciri khas bangsa Indonesia Pancasila inilah yang membedakan bangsa Indonesia Dengan bangsa-bangsa yang lain Yang selanjutnya Pancasila sebagai penjadian Degur bangsa Indonesia Pancasila sebagai perjanjian Degur bangsa Indonesia ini Disampaikan oleh Presiden Suharto Di depan sidang DPRGR Pada tanggal 16 Agustus 1967 Beliau mengatakan bahwa Pancasila Adalah perjanjian untuk seluruh rakyat Indonesia Yang harus kita delas selama-lamanya Beliau mengatakan bahwa Pancasila adalah perjanjian Degur seluruh rakyat Indonesia Yang harus kita delas selama-lamanya Nah, akhir Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia Menurut Presiden Suharto Dalam sidang DPRGR pada tanggal 17 Agustus 1967 Cita-cita hubung Indonesia Terkuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Menuangkan jiwa proklamasi yaitu Pancasila Dengan demikian Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan Yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia Oke, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah Kedudukan dan fungsi Pancasila ada enam Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hudu bangsa Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia Yang keempat, Pancasila sebagai keperibadian bangsa Indonesia Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian buku bangsa Indonesia Dan yang keenam, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia Nah, untuk tugas hari ini Silahkan kalian tulis di pimpas lembab Pendapat para tokoh negara Mengenai isi dari Pancasila Yaitu Fulim Oke Sekian kemudian kita hari ini Mari mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati